Assalamualaikum Wr Wb Saya masih di Alfiano Bang Kembali lagi di channel saya Kali ini Saya mau ngobrol-ngobrol dengan beliau Lama saya udah gak ngobrol dengan beliau Panjang lebar Ya gak tau video ini Ntar jadinya berapa menit Kalau emang teman-teman Mau skip silahkan Mau dilihat silahkan Gak dilihat juga gak apa-apa Kalau suka di like, kalau gak suka di dislike Ya Kalau gak mau di subscribe gak apa-apa Di subscribe juga gak apa-apa, terserah Jadi saya mau ngobrol dengan Abah Giannis Ya langsung aja lah, gak usah banyak bacot Kalian juga kan bosan denger saya bacot Wah gimana nih Abah Keadaan Musim-musim seperti ini Jadi maksudnya Apa Apa dampak terbesar yang Dengan alamin selama 20 tahun belakang ini Selama ada covid Yang jelas Di masa pandemi Yang seperti ini Apalagi Sekarang ini lagi PPKM ini Sangat Sangat berpengaruh sekali Yang jelas Kesulitan kita Udah banyak sekali Bukan Bukan di materi Di anu juga Bahkan Ini untuk cempe aja Aku kalau lihat Kasian Kasian Masalah apa Seharusnya Cempe masih umur segini Minum susu Akhirnya kalah Sama Sama Keadaan Kita gak bisa Ini memang Masalah kita Daripada kita Mendingkan cempe Mending Mendingkan yang Orang sakit Dan ternyata Begini teman teman Di Abah Ini sini kan Biasanya kan Ngetok susu Sampai berapa Untuk perhari Biasanya Kebutuhan Cempe Kebutuhan Cempe Waktu itu Di antara 25 Sampai 30 Waktu masih Normal Dan sekarang Perhari Liter Itu belum Peran sendiri Dapat Sekitar 16 liter Dan sekarang Musim-musim Jadi Saya sempat Tapi sebelum Kita take Video ini Saya sempat Beliau Cerita Ada Tetangga Atau Orang sini Memang Butuh Susu Kambing Dan Ternyata Abah Dengan Berbesar hati Namanya Sama-sama Manusia Kita saling Menolong Jadi Abah Merelakan Kalau Saya Bisa Mengorbankan Pantas Enggak Bahasa Mengorbankan Cempe Bukan Mengorbankan Yang Mengurangi Dari Mengurangi Kalau Mengorbankan Terlalu Terlebih Mengorbankan Jadi Mengurangi Untuk Susu Cempe Buat Tetangga Tetangga Beliau Yang Terdampak Yang Memang Membutuhkan Jadi Karena Kesusahannya Susu Kambing Sekarang Benar Langkah Sekarang Susu Kambing Di tempat Saya Bahkan Saudara Saya Sendiri Adik Saya Sendiri Yaudah Sudah Mengalami Masalah Adik Saya Masih Adik Sampai Tertolong Akhirnya Biar bagaimana Jadi saudara Pasti Saudara Sakit Pasti Meskipun Gak Masuk Tapi Tetap Dampak Akhirnya Sampai Cempe Yang Kecil Gak Dapat Kolestrum Tak Kasih Ya Itulah Yang Begiat Cempe Nggak Minum Kolestrum Tapi Alhamdulillah Masih Masih Sekarang Sudah Sehat Sudah Sehat Cempe Masih Ya Walaupun Pertumbuhannya Kurang Maksimal Kita harus Mendahulukan Mendahulukan Yang Membutuhkan Kita Korek Lebih Dalam Kita Sudah Sekedar Apa Muka Dimah Sekedar Ngobrol Tentang Apa Yang Dampak Apa Yang Dalam Abah Dan Peternakannya Disini Selama Musim Kofi Sekarang Mungkin Teman-teman Ada yang Belum Menonton Video saya Yang Waktu Saya Ngobrol Sama Abah Itu Video Dalam Setahun Lalu Yang Kita Ngobrol Berdua Saya Pertama Kali Bikin Hoten Di Alpiano Ya Pada Waktu Itu Teman-teman Banyak Yang Penasaran Abah Hanis Terima Kampung 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 Ini Maksudnya Ya Awal Itu Biasa Saya Belum Ngerti Yang Etawa Yang Untuk Kontes Itu Gimana Cuma Lihat Lihat Kalau Bisa Waktu Itu Yang Biasa Yang Maksud Yang Grade Paling Di bawah Grade Kita Belum Ngerti Belum Paham Itu Kera-kera Tahun Berapa 2006 2006 Sebenarnya Kami Bagus-bagus Tapi Saya Senang Yang Besar Biar Bagaimana Tapi Kalau Besar Senang Indok Yang Bosar Tapi Kalau Ditanya Sampai Yang Mengajari Saya Pertama Itu Pak Detyo Wono Salam Sama Pak Sony Pak Sony Sudah Ngerti Aku Diarahkan Yang Gini Pak Detyo Gak Berani Ngomong Yang Gini Gini Aku Bilang Cuma Yang Besar Terus Masuknya Sudah Faham Di Tamping Seni Itu Kera-kera Tahun Berapa Baru Mulai Seni Seni 2009 Mulai Kuliah Yang Sampai Pernah Di Apa Itu Kontes Dinas Di Bojonegoro Itu Tahun 2000 Berapa Itu Bisa 21 Pertama Kali Iya Tapi Apa Saya Belum Pernah Ikut Kontes Yang Dinas Dibawa Dibawa Teman Alman Pak Suhada Pak Alman Dan Suara Satu Kontes Dinas Tentunya Penilaiannya Beda Cuma Kalau Kambingnya Memang Kriteria Saya Kira Kalau Sama Sekelas Waktu Itu Seumuran Samurai Waktu Samurai Juara Dua Dinas Kontes Dinas Iya Kontes Dinas Menurut saya Bukan Kontes Tapi Dibawa Ke Penataran Itu Entah Dapat Nomor Berapa Cuma Waktu Itu Kelas Cuma Berapa Tapi Gak Masuk Ya Itulah Awal Mulai Ikut Bawa Kontes Dicari Penataran Mulai Aspenas Keren 2010 2011 2011 2011 Terus Motivasinya Jadangan Maksudnya Apakah Karena Bisnisnya Atau Karena Kelanganannya Atau Seperti apa Yang sampai Membawa Jadangan Masuk Kambing Yang Jelas Itu Dulu Itu Kemana Kerja Kudaran Kerja Kerja Kasar Awalnya Kerja Kita Kerja Kasar Katakanlah Kerja Kasar Andai Jalan Jadinya Kalau Kita Jenuh Untuk Buat Kelanganan Intinya Yang Jelas Untuk Menghilangkan Apa Angen-angen Utang-utang Agak Agak Luntur Kalau Terlupakan Tapi Kewajiban Kewajiban Tetap Setiap Bulan Jadi Kalau Melihat Serasa Enggak Punya Utang Tapi Begitu Masuk Rumah Ya Tanggungan Kewajiban Tetap Ada Kewajiban Enggak Disini Ya Kolektornya Yang Datang Jadi Memang Awalnya Memang Karena Jenengan Suka Baya Suka Waktu itu Masih-masih Belum Terserat Pikiran Bisnisnya Belum Belum Yang Jelas Kayaknya Susah Nyari Keuntungan Waktu itu Yang Jelas Kita Merugi Waktu Awal-awal Itu Enggak Ada Pikiran Kalau Kita Bisa Untung Enggak Bisa Tapi Alhamdulillah Sekarang Kok Bisa Untung Alhamdulillah Sudah Lebih Saya Kira Dari Angan-angan Dulu Sudah Di Luar Dan Saya Dan Jenengan Ngikut Arus Maksudnya Ya Ternak Kambing Diterus-terusin Ternyata Bisa Menghasilkan Dan Sebentar Ini yang Ditunggu Teman-teman Jargon Yang Jenengan Tulis Di Banner Teman-teman Sering Linta Ulang Terus Ya Itulah Kenyataannya Sekarang Ini Apa Jadikan Lah Apa Itu Kambing Kelangan Nanmu Ya Apa Itu Jadikan Lah Itu Mas Ray Up Dulu Itu Yang Sama Mas Ray Up Jadikan Lah Kambing Kelanganan Itu Apa Sampai Merubah Ekonomi Merubah Panjang Merubah Ekonomi Dan Mengangkat Derajat Mas Ya Itulah Maka Kelangan Nanmu Akan Mengangkat Derajat Dan Ekonomi Nanti 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 Syutingin Lagi Dan Ngomongnya Patah-patah Mas Lai Agak Panjang Sedangkan Waktu itu Ide itu Dari Mas Ray Up Tapi Saya Pikir Saya Harus Bisa Yang Dikatakan Mas Ray Up Itu Kita Harus Bisa Sedangkan Mas Kepemikiran Saya Jangan Sampai Kita Merawat Contes Dan Contes Tapi Gimana Caranya Bisa Mengangkat Derajat Dan Derajat Dan Tentunya Imbas Ke keluarga Juga Iya Yang Jelas Kalau Musim Kayak Gini Saya Udah Nggak Kerja Terus Kerja Misalkan Kita Kerja Kerja Apa Sekarang Batu Proyek Nggak Ada Batu Sekarang Demo Nggak Ada Iya Kalau Demo Banyak Masih Kita Batu Masih Laku Sekarang Demo Nggak Ada Itu Apa Ya Udah Kita Ngarit Aja Bekerjaan Yang Kita Yang Harus Ikut Ikut Sama Keadaan Jadinya Jumpe Ini Bisa Buat Tempur Kenyataan Memang Udah Kenyataan Sekarang Emang Nggak Bisa Menyalahkan Siapa Siapa Jumpe Ya Ya Kenyataan Kayak Sini Kita Harus Ikuti Yang Jelas Kalau Udah Masa Seperti Ini Kita Harus Jaga Imun Iya Kesehatan Kita Yang Terpenting Dan Tadi Ini Sebetulnya Jadi Pensiun Atau Nggak Misalkan Ada Kontes Setelah Kontes Sama Kita Ini Pak Bintang Masa Terus Kontes Tapi Kenyataannya Kayak Gini Saya Dulu Pernah Bilang Waktu Muker Di Surafaya Sama Basolek Aku Bilang Tiga Tahun Masih Bisa Pak Benjo Ini Masih Ikut Kontes Biasanya Gambung Kota Tidak Pernah Kelas A Sampai Tiga Tahun Tapi Sekarang Sudah Tiga Tahun Sudah Mau Empat Tahun Berjalan Dari 2009 Awal 2008 2009 20 21 18 18 19 20 21 Tidak Terima Jadi Kesimpulannya Sebetulnya Bejo Ini Mau Pensiun Kalau ada Kontes Itu Buat Pamitan Itu Bayar Iya, pikiran saya kayak gitu. Makanya kayak momen di, mana? Belitar. Belitar. Tak bawa, itu pikiran saya setelah konten, entah itu juara, entah enggak. Itu sekalian sama Pak Bintar. Jadi itu sudah, waktu di Belitar itu, sudah bukan menargetkan suara satu, Pak ya? Ya, memang niatnya untuk paham itu. Iya, niat. Bahkan teman-teman, misalkan, kecel, enggak ikut, enggak apa-apa. Buntunya tak bawa itu untuk paham itu. Untuk paham itu. Dan ternyata bukan cuma menjo yang paham itu. Kita semua paham itu. Semua, memang keadaan. Kita semua paham itu, teman-teman, waktu di Belitar itu, buyar semua bersih. Memang keadaan. Iya, enggak bisa nyalakan, Pak. Enggak bisa. Kita mau nyalakan siapa, kondisi selanjutnya. Selanjutnya, kasihan, teman-teman, panitia. Ya, betul. Jadi, kasihan, sangat kasihan. Masalahnya itu, kurusan dengan hukum. Jadi, kalau menurut saya sih, Pak, ini, sisi pandang saya sih, pribadi. Saya juga banyak teman-teman yang tanya. Cuman, general tani yang enggak upload video di Belitar. Itu banyak pertanyaan masak-masing. Tapi, saya memposisikan pada waktu itu bukan sebagai YouTuber atau sebagai social media. Tapi saya memposisikan, karena saya juga pelaku, saya memposisikan seperti masak-masing. Saya memposisikan diri saya sebagai peternak. Saya melihat teman-teman saya, saudara-saudara saya, ketika mereka kecewa, raut wajahnya seperti apa, saya ngalami. Ya, saya pun juga kecewa, teman-teman. Tapi, kita harus ke siapa, gitu kan. Enggak ada yang kita bisa salahkan. Saya punya sisi pandang, emang saya memposisikan diri sebagai peternak. Padahal pada waktu itu saya punya bahan untuk di-upload sudah banyak banget, Pak. Tapi, ya, memang saya enggak upload, saya enggak tega. Begitu saya upload, video saya monetize, saya dapat hasil dari video itu. Keringatnya teman-teman saya yang kecewa ini saya makan, Pak. Saya sampai punya petiranya, gitu. Bahkan waktu itu, lihat depannya, apa, lokasi kontes, jalan itu macet, saya pun ikut parkir itu, Mas. Saya di luar, saya enggak di dalam. Bahkan saya lihat teman-teman dengan enggak jadinya itu, enggak bisa ya lihat teman-teman, rasa kekecewaan. Enggak bisa ya lihat. Saya di jalan, sedangkan di jalan, itu macet semua. Jalan itu, depan pasar hewan seringnya itu macet. Saya di jalan, ikut, ikut terima kasih. ikut macet? Ikut, ikut parkir. Kalau enggak ditata, parkir dimasukkan ke rumah masyarakat setempat itu. Pekarangan, wah, enggak bisa jalan terus. Sampai minta tolong ke petugas, disuruh nutup jalan di luar yang arah masuk, pasar hewan. Tak suruh nutup. Masalah ya untuk menghindari. Jadi, ya... Seperti itulah kenyataannya. Memang semua rasa antusiasnya teman-teman. Karena sudah lama enggak ada kontes. Iya, enggak ada kontes. Dan lagi bukan... Saya lihat di lokasi bukan cuman peserta, pengunjung pun juga banyak. Dan terus terang, teman-teman. Kita kontes kambing Etawani, ya, saya bukan seorang tua, cuman saya melihat, memang untuk memperkenalkan kambing peranagan Etawani seperti apakah orang-orang yang belum terjun, gitu. Jadi, kambing Etawani, kambing peranagan Etawani, khususnya ras yang kita konteskan seperti ini, itu prospeknya bagaimana, betereknya bagaimana, kita tambah populasinya di Indonesia ini, dengan menarik teman-teman. Tapi ya, mau bagaimana lagi, ya, kondisi juga. Ya, udah, kondisi lah. Jangan keadaan. Jadi, kalau untuk Bejo sekarang ini ya, masih biasa, tetapin, sehat. Masih stabil, ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus bahkan. Apa namanya, untuk yang sudah kawin dengan Bejo, mudah-mudahan langsung jadi, lancar, tanpa ada problem, tanpa ada halangan, ya, mudah-mudahan lancar semua lah. Terus berkat, doa teman-teman semua. Iya, Pak. Jadi, saya juga selalu berdoa, untuk teman-teman. Karena kita semua terdampak, teman-teman. Jadi, bukan hanya Albu Habis, bukan hanya saya, bukan hanya semua yang terdampak. Ya, semuanya, diruang pekernak, mau buruh, mau mereka, oke, siapapun, semua terdampak. Jadi, mau menyalahkan siapa ini, kita juga tidak bisa. Tidak bisa. Tidak betul, Pak. Saya memang tak terjadi, masa kita menyalahkan keadaannya, tidak bisa. Tidak bisa. Ayo. Jadi, serba repot. Ya, kita memang harus berinovasi, harus kuat dengan keadaan ini. Tidak ada pilihan lain, selain bertahan kita, dan berinovasi. kita ini cuma itu, kita harus bisa menerima, dan kita harus tegar untuk menghadapi keadaan yang seperti ini. Dan kita harus juga, yang nomor satu, jaga kesehatan. jaga imun masing-masing-masing, karena sepertinya, yang COVID-192 ini sepertinya, saya lebih menggegit. Lebih serem. Jadi, saya katanya, kalau di tengah jalan, mau liputan kemana, apalagi sekarang, itu sekalian. Tukanya, mata ini, entah berapa kali, lihat ambulan lewat. Dan, entah berapa kali, saya melihat, ada bendera putih, entah itu di pinggir jalan, ataupun di dalam kampung. Banyak banget. Jadi, teman-teman juga, harus jaga kesehatan masing-masing. Saya pun juga seperti itu, self-reminder juga, perikatan buat saya sendiri juga. Dan, iya, kembali lagi ke kambing, untuk cempe-cempe ini, apa, sudah sold semua, atau masih ada beberapa yang, emang ditahan? Kalau si ini kan, emang gak dijual. Kalau yang lain, ya, ada, paling yang, yang gak dijual, itu paling tiga, tidak, yang lain. Yang lain, tapi penawaran-penawaran, masukan sudah ada? Sudah ada. Sudah ada. Cuma, sementara ini, memang, masih BPKM, mau ke sini juga, belum berani. yang memantau. Ya, paling nanti, kalau udah habis BPKM, saya tak main, mau kecil akan. Memang keadaan kayak gini, yang mending kita, jaga kesehatan masing-masing. Ya, betul. Itulah. Memang, enggak ada kayak gini. Sementara ini, emang ini tadi, katanya ada yang kesini, ngambil cempe-cempe-cempe ini, ini kan udah laku satu, yang betul lah. Oh, yang anak pejor. Anak pejor. Yang betul. Yang betul. kalau kita jaga. Iya. Dan lalu sekarang kan emang, banyak pendekatan. Ya, ya. Enggak tahu nih, BPKM diperpanjang apa enggak ini. Ini, saya enggak tahu juga. Imbasnya banyak. Aduh, ini, saya juga udah sore, teman-teman ke sini. Sebetulnya, saya pengen ngobrol panjang dengan beliau. Tapi, bingung-bingung, daung maghrib, bingung malah. Ya, mari kita, ini aja lah teman-teman. Jaga diri masing-masing. Dan jangan lupa berdoa. Jaga kesehatan. Selalu, jaga kondisi tubuh. Jangan lupa olahraga juga. Ya, walaupun, misalnya kadang kan olahraganya, mandi kambing kan juga olahraga. Yang menurut keringetan. Aduh, bingung sudah bapak mau ngomong apa. Masalah saya sudah, kadung. Soalnya, dengan keadaan kayak gini loh. Ya, ya. Malah mood ini malah, karu-karuan. Yang asalnya semangat, tapi kok malah jadi kayak gini. Tetap, kalau masalah kambing, udah. Saya kira, tetap semangat. Iya, Pak. Masalah ini ya kelangganan, juga, ya dapat hasil. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, untuk teman-teman yang peternak-peternak, yang sedang mengalami seperti ini, monggo. Saya kira, kalau pesan-pesan kita, ya mari kita rawat kambing kita, meskipun keadaan seperti ini, tetap kita rawat kambing kita. Dan, jangan sampai lupa, jaga imun kita, jaga kesehatan kita, jaga, untuk teman-teman semuanya. Itu aja. Enggak banyak siap. Kalau begitu, mungkin kita pamit dulu, teman-teman. Udah sorry juga, udah mau maghrib juga. Sayangnya yang kesini, yang kesiangan. Kalau enggak, ya pengen sih, ngeliput lebih banyak lagi, soal Alfiano. Karena kan banyak banget, emang, teman-teman yang komentar, untuk ngeliput di Algano lagi, ngelihat kecil lagi, seperti apa, ngelesbisnya seperti apa. Alhamdulillah, sudah keturutan sekarang, tapi, karena posisinya juga kurang mendukung. Kalau gitu, segitu aja dulu, teman-teman, obrolan kita dengan Abba Anies, soal perkambingan, dan soal keadaan, yang sekarang, dan apa aja yang Alfiano fam alamin, selama musim, musim-musim COVID seperti ini. Beliau sudah ngobrol, ngasih bocoran sedikit, ya kita tetap harus dari mas. Jangan lupa, jangan kesehatan. Saya pamit dulu, dari kandang Alfiano fam, di Jakarta Jomu Cokerto. Ya, stay safe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.